Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di Kori Indonesia Generasi now, generasi Qur'ani Sahabat Kori dimanapun anda berada Keterbatasan fisik Tidak membuat sosok yang luar biasa yang disamping saya ini Menurutkan niatnya Usahanya untuk tampil baik di Kori Indonesia Justru kehadirannya membuat inspirasi Buat saya mungkin juga buat anda Di rumah Putri Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baru gitu aja suaranya udah merdu banget Putri Putri asal dari mana Putri? NTB NTB itu Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara? Nusa Tenggara Barat Oh Barat, Nusa Tenggara Bali Mohon maaf ini Putri memang ada Keterbatasan dalam melihat ya Iya Ini sama sekali gelap atau Samar-samar? Iya Bayangan aja bisa lihat Bayangan aja bisa lihat Kalau lihat saya kelihatan gak? Ganteng saya kelihatan? Bisa kalau dari dekat Oh kalau dari dekat bisa kelihatan gantengnya? Iya Alhamdulillah Ya Persiapannya gimana? Untuk tampil di Kori Indonesia Persiapannya? Persiapannya ya Alhamdulillah udah mantap Udah mantap ya? Iya udah sering latihan Latihannya sering? Sering sih Nah kebacanya Kur'an biasa atau Kur'an? Iya kalau saya ngafal Oh ngafal Jadi nanti apa yang bakal dibacakan udah dihafal? Sudah Mau baca surat apa? Surat Al-Hassar Ayat? Ayat 1 sampai ayat 3 Ayat 1 sampai ayat 3 Nah dari Nusa Tenggara Barat ke sini sama siapa? Sama Mama Sama Mama Iya Mamanya datang ke sini? Datang Datang Oke bisa dipanggil Mamanya? Bisa Coba kita panggil sama-sama Mama Padahal udah ada di samping Silahkan Bapak ke sini lagi Mak Assalamualaikum Mak Assalamualaikum Iya boleh Mama ngeliat ke sana biar kelihatan Enggak usah mahal lu dong Kalau malu apa mau pakai helm biar enggak kelihatan mukanya Silahkan mandap ke sana Mama Biar orang NTB Bima khususnya Melihat Mama dan Putrinya Iya Gimana Mak? Putri berhasil masuk ke babak audisian stage Untuk Korea Indonesia Bangga enggak? Pakai mic ya? Iya bangga Bangga? Sudah siap Putri? Siap Oke bismillahirrahmanirrahim Sudah saya nih Temenin ya Kan Mama dan Abdel Iya Silahkan ke sana Micnya boleh saya pegang Iya Boleh Mak dia tuntun ke sana Iya Iya Mama gak usah ikut sampai atas Mama Iya Kita bikin acara baru Mama dan Abdel ya Oke ya Baik kita saksikan Putri dari Bima Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanud At-teku Allah wal'tanظur nafsumma qadmet lirad At-teku Allah in Allah khabirun bima ta'amalun At-teku Allah wal'tanظur nafsumma qadmet lirad 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 selamat menikmati 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 Pakai mobil Jadi setiap hari itu pasti ada Keliling kota dan kabupaten Untuk kaji Alhamdulillah Sekaligus siar itu tentunya Baik sekarang Saya tambahkan satu lagi Ini untuk Masukan buat putri Untuk babak berikutnya Ketika menemukan dod yang sukun Ini ada hurufnya Sifatnya istihtolah Jangan sampai dod ini Apa namanya Petus atau apa ya Ada pecahnya gitu Sebenarnya dod itu Bukan kol-kolah Tapi disitu Ketika menyebutkan huruf sebelumnya Na Nun yang berharokat fathah juga Harus jelas Na Nad Nadribuha Watilkal amthalu nadribu Jangan ada desisan Ataupun huruf yang Suara yang keluar Naldribuha Itu saja untuk putri Mudah-mudahan Bisa di Perbaiki dan Evaluasi lagi Tapi dari ustad Untuk putri Ajib 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 Baik terima kasih Ustaz Muxtar Silahkan Ustaz Azhari Lagi-lagi Walaupun dengan resiko yang sangat berbahaya Ketika saya turunkan Saya turun begini Saya lihat Masya Allah Saya tidak tahu Mohon maaf Bunda saya tidak tahu tadi Putri suara yang saya dengar Di balik tabir yang begitu bersih Jernih bahasanya Ustaz Rifat tadi Ternyata Tidak sama matanya Dengan kita pada umumnya Saya berpikir begini Waduh ini kalau saya turunkan Kira-kira beliau Bisa jaga enggak putri ini Ayat yang dia baca Berarti kan otomatis dia tidak melihat Al-Quran membacanya Tadi kata Cing Abdel ternyata putri menghafal Ayat yang tadi dia baca Itu resikonya sangat tinggi sekali Saya bilang ya Allah mudah-mudahan Ini mudah-mudahan sampai selesai Enggak ada kesalahan nih Ya apalagi sebekulisan Misalnya tarkul huruf Misalnya ziyadatul huruf Atau tabadil huruf Ada kalimat-kalimat yang berubah Atau hurufnya yang terganti Jadi rusak maknanya sehingga fatal Tapi Alhamdulillah Putri bisa buktikan kepada kita Tidak hanya suaranya yang bagus Tapi dia punya hafalan yang luar biasa Tepuk tangan untuk putri Putri suara kamu is Is-is-is-is mantul kali Empat kali isnya Semua hakim memberikan penilaian yang positif Kepada putri Sekali lagi selamat buat putri Yang sudah berhasil masuk ke babak selanjutnya Berpilih Di antara delapan Korea yang akan tampil di babak putisian Putri sering bilang sayang Sayang gak ke mama? Pasti sayang Sayang Tapi suka bilang sayang? Iya Coba sekarang di hadapan semua pemirsa di Indonesia Sahabat Kori yang ada di Indonesia Yang di NTB di manapun berada Silahkan katakan sayang buat ibu nda tercinta Saya sayang sama mamaku Saya sayang sama putri Boleh dipeluk Yang lama lah peluknya yang lama Iya Saya tuh agak nyes gitu Karena begitu nanti dipeluk Saya pengen banget pelukan juga sama ibu saya Masih hidup Cing Udah meninggal Jadi gak bisa saya meluk dia gitu Dan kita datang kan Ibunya Abdel Saya kabur kalau begitu ya Sekali lagi selamat Semangat terus Mudah-mudahan Besok-besok tampil lebih bagus Semua kritikan harus diperhatikan Ingat Ustadz Mukhtar bilang Tolong ibu menjaga makanan dan minumannya Karena banyak sekali faktor nonton teknis yang bisa mengganggu penampilannya Sekali lagi selamat buat putri dan juga ibu Nur Aini Tepuk tangan lagi buat putri Perjuangan para kori dan koriah belum berakhir Dan ini juga menjadi pekerjaan berat buat para hakim Untuk memutuskan siapa yang berhak lolos di babak pejisian Tetap disini di kori Indonesia Generasi now Generasi Qur'ani Perlu diperhatikan Ketika membunyikan Nu'iduh itu Dalam lagu jawab nahawan tadi Awas hati-hati Jangan sampai ada sedikit tawallun Terima kasih telah menonton